Inna iblisa wadau arushahu alal ma' Dalam lafad lain alal bahri Sesungguhnya iblis meletakkan singgah sananya di atas air Di dalam lafad lain di atas lautan Menebarkan bala tentaranya dari sana Tempat masuknya iblis pada manusia adalah kebodohan Bodoh itu pintu paling besar Gerbang Masuknya iblis Libat apa? Bodoh Lagi bodohnya ngeyel Yang disebut oleh para ulama Bodoh kuadrat Jahlun murokkap Gak ngerti ngeyel Gak bisa jawab Itu namanya apa? Jahlun murokkap Dan bahayanya orang bodoh itu Seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib Manusia itu cenderung menjadi musuh Apa yang tidak diketahui Makanya kenapa banyak umat Islam sekarang memusuhi sunnah? Karena gak tahu itu sunnah Kenapa memusuhi ahli sunnah? Karena tidak tahu siapa itu ahli sunnah Makanya bodoh ini penyakit Yang menjadikan umat para nabi menentang nabi Lihat Umatnya nabi Nuh menentang nabi Nuh Karena bodoh Cek aja ayat-ayat tentang Perlakuan umatnya nabi Nuh kepada nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Termasuk juga nabi Muhammad Dengan demikian Iblis masuk ke orang-orang bodoh Untuk menyesatkan dengan aman Lancar Makanya yang ditakutkan oleh Rasulullah Yang paling aku takutkan atas kalian adalah Ahli ibadah yang bodoh Alim yang jahat Fajir Ada pun orang yang alim Tidaklah Iblis itu bisa masuk Kecuali curi-curi kesempatan Makanya Iblis itu paling senang sama orang bodoh Tidak digoda aja udah sesat Ahli ibadah seribu Itu lebih ringan buat syaitan ketimbang alim satu Karena itu Banyak Ahli ibadah yang kena talbis Iblis Karena lemahnya ilmu Karena sedikitnya ilmu Ilmu yang dimaksud apa? Ilmu Talbis Iblis pertama kali kepada ahli ibadah Dia Mereka Lebih mengutamakan ibadah daripada ilmu Padahal ilmu itu lebih utama Dari seluruh ibadah yang sunnah Nafilah Karena tidaklah ada suatu amalan Yang tidak didasarkan ilmu Maka merusaknya itu lebih besar Daripada memperbaikinya Makanya Kata para ulama Orang yang tidak memiliki sesuatu Tidak bisa memberi Orang yang gak punya ilmu Bagaimana bisa mengajarkan kepada orang lain Tentang kebaikan Orang yang tidak memiliki ilmu Bagaimana dia akan bisa menanamkan kebaikan-kebaikan Bahkan yang ditanamkan apa? Kesesatan